Intro Penyerahan bantuan dana hibah untuk pembangunan Masjid Nurul Islam Kolikapa yang dilaksanakan di halaman Masjid Nurul Islam Kolikapa pada tanggal 13 Oktober 2022 Berdasarkan tanda terima penerimaan dana hibah nomor 1941 Garis miring SP2D, Garis miring LS, Garis miring hibah, Garis miring keserah, Garis miring 2022 Tanggal 26 September 2022 Pihak ke-1 telah menyerahkan dana hibah kepada pihak ke-2 sebesar Rp50 juta Yang akan digunakan untuk pekerjaan lantai 2 masjid Selanjutnya dalam pelaksanaan prinsip transparasi dan angkutabilitas Pihak ke-2 wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut Kepada pemerintah Kabupaten Nagakeo melalui pihak ke-1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan Bantuan dana hibah diserahkan secara langsung oleh Bupati Nagakeo kepada Ketua Pembangunan Masjid Dalam penyerahan bantuan dana hibah tersebut kepada pemerintah Kabupaten Nagakeo Melalui pihak ke-1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan Ini buku rekening ya Ini buku rekening baru berlama nih Baru ya Jadi ini tanggal 27 September kemarin Buku ini mesti bawa ke Kebangunan Tangan Bantuan dana hibah diserahkan secara langsung oleh Bupati Nagakeo kepada Ketua Pembangunan Masjid Dan dalam penyerahan bantuan dana hibah tersebut disaksikan langsung oleh umat muslim lingkungan Kolikapa Imam Masjid Nurul Islam Kolikapa Dewan Suro Bapak Takmir Masjid dan Ketua Pembangunan Masjid Nurul Islam Kolikapa Bupati Nagakeo dalam sambutan singkatnya mengatakan Bahwa hari ini saya datang membawa bantuan dana hibah Tidak besar karena sesuai dengan usulan dan kebutuhan untuk pekerjaan lantai 2 Masjid Nurul Islam Kolikapa Oke jadi hari ini saya datang bawa bantuan Tidak besar Yang pertama ini karena ini tadi dibacakan di berita jalan Ini bantuan setelah proposal Katanya penyelesaian Lantai 2 Jadi jangan lupa nanti dokumen foto 0 Dan foto ketika kamu mulai Terjalan Karena ini bertanggung jawab bantuan Yang kedua ini memang ini ukuran Dan nomor rekening ini kan bisa diberikan kepada warga Kolikapa Diaspora ya Juga bisa yang keliling ke kita Termasuk ke saya juga Tamping nomor rekening Kita transfer Tinggal tulis dari hamba Allah Kan kayak seperti itu Orang kalau sumbang-sumbang gitu dia tidak sebut nama Tapi kekuatan kita yang lain itu pada Warga Warga Kolikapa Diaspora Sekiranya itu Lalu pun pemborongan satu orang Jadi kita tidak bisa haram juga Soalnya Dia punya anak banyak Kekurangannya mereka akan merasa sangat memiliki Masih-masih Saya kira itu saja yang saya sampaikan Terima kasih Bupati Nagakeo juga sangat mengharapkan Panitia dan masyarakat lingkungan Kolikapa Saling kerjasama Dalam hal pekerjaan pembangunan masjid Nurul Islam Kolikapa Dari kecamatan AESESA Kabupaten Nagakeo Provinsi Nusa Tenggara Timur Muhammad Rudini Sampi TV melaporkan Terima kasih